Berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari seribu orang Indonesia, hanya ada satu orang yang suka membaca. Padahal berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Osasek, kegiatan baca dapat mengurangi tingkat stres hingga 68%. Ini lebih baik ketimbang jalan-jalan ataupun bermain game yang hanya menurunkan tingkat stres sebesar 21%. Jadi, kalau ngerasa stres karena harus di rumah aja dan nggak bisa jalan-jalan, kamu bisa banget untuk mulai kebiasaan baca. Pada video ini, saya ingin berbagi tentang pengalaman baca beberapa buku yang mengubah hidup saya. Saya harap kamu juga tergerak untuk membaca buku-buku ini untuk mulai perubahan pada hidup kamu. Pengalaman baca saya dimulai sejak SMP ketika saya bersekolah di Pondok Pesantren. Di situ, saya tidak memiliki hiburan dan baca menjadi sebuah pelarian. Saya sempat vakum baca ketika di semester awal kuliah. Lalu pada semester akhir, saya merasa hidup dengan berantakan dan banyak hal yang mulai sulit untuk saya kendalikan. Saya menemukan buku Self-Driving karya Prof. Renal Kasali. Buku ini adalah batu loncatan saya untuk kembali menyukai dunia literasi. Intinya, gagasan besar di buku ini adalah memprovokasi kita untuk berubah. Ini dikendalikan oleh hidup atau kita yang mengendalikan hidup. Self-Driving. Mulai dari situ, saya berusaha mengambil hal hidup saya yang biasanya mengalir dikendalikan oleh lingkungan sekitar. Proses pengambilan alien ini tidaklah mudah. Saya memiliki banyak masalah. Mental saya merasa sangat tertekan dan saya merasa amat menderita. Hingga akhirnya saya membaca buku Mensa for Meaning karya Viktor Frankl. Ada satu quotes yang saya suka dari buku ini. Kebebasan terakhir dari seorang manusia adalah kebebasan untuk menentukan sikap dari setiap keadaan. Intinya, keadaan kita itu netral. Yang memutuskan bahagia atau menderita adalah diri kita sendiri. Buku ini mengubah cara saya memandang sebuah penderitaan hidup. Saya mulai bangkit dan mencoba mempelajari banyak hal. Saya menjadi suka dunia yang digital karena bukunya Profesional Kasal juga yang berjulung Mo. Buku ini mengubah refleksi saya dalam memandang fenomena dan potensi bisnis digital dan saya mulai mempelajari dunia startup. Beruntungnya, saya mengenal seri starter kit startup dari Bentang Bustaka yang terjadi di link startup, sprint, scrum, dan startupedia. Ilmu dari buku ini juga saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang bisa kalian lihat, di beberapa tembok tertempel stikinus ala-ala kanban scrum yang bantu saya untuk manajemen hidup. Dunia startup itu sangat seru dan penuh inovasi kreativitas. Untuk menghasilkan kreativitas, saya mengoleksi buku karya Austin Kleon. Saya suka sekali dengan noir publisher yang menerbitkan buku-buku untuk orang kreatif. Dan yang terakhir, saya suka berbicara dengan orang yang sudah mati dari biografi mereka. Dengan membaca biografi mereka, saya mendapatkan banyak pelajaran hidup untuk terus berjuang dan memberikan banyak arti. Salah satu quotes yang saya suka dari Steve Jobs di buku biografi resminya. Menurut saya, hal yang kalian ada sali dalam hidup adalah hal-hal yang tidak anda lakukan. Jadi, setelah menonton video ini, jika ada gertakan di hati untuk mulai perubahan, jangan tunda dan mulailah ambil tindakan dari perubahan-perubahan kecil agar kita tidak menyesalinya. Buku-buku yang saya bagikan tadi, semuanya adalah terbitan dari Mizan Group yang bisa teman-teman dapatkan dari official store-nya di Marketplace. Saya ingin berterima kasih kepada Mizan Group yang telah menerbitkan buku hebat dan mengubah hidup saya. Dan kamu yang menonton video ini, mari ubah hidup kamu dengan caramu sendiri. Saya Hafithas Biasidiki, sekian dan terima kasih.